Lanjutnya posisi disesuaikan terhadap jumlahnya dari orang ataupun orang keberapa Bentuk orang pertama, kedua, ketiga, maik tunggang, maupun jam Dan dalam bentuk nomina ataupun pronomina yang menjadi pemilik benda tersebut Dan disesuaikan dengan yang namanya gender Yaitu ada maskulong, ada feminang, dan juga ada pluriel Jadi guys, secara umum Bentuk adjektif posisi Kalau teman-teman kemarin sudah mengenal yang namanya pronom personel dan pronom komplem Jadi sekarang ada namanya adjektif posisi Jadi disini kalau misalnya ada benda di dalam bahasa indonesianya adalah Ini buku saya Buku itu adalah liver Dan liver itu adalah maskulong Dan yang punya buku itu adalah saya Seizure Jadi untuk menyebutkan ini adalah buku saya Seizure 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 Nah kalau misalnya Kalau perempuan gimana ini ke meja saya Jadi teman-teman Disini agak sedikit Mungkin sedikit dingin Kalau misalnya benda Jadi yang untuk yang di kotak Pengan itu Ya maskulong, feminang, pluriel Itu adalah berdasarkan gender Dan juga jumlah dari barang tersebut Namun kalau misalnya ditinjau dari yang ngomong Ya yang melakukan percakap tersebut Yang melakukan monolog tersebut Itu di sebelah kiri di peronong personel Jadi jangan sampai ketuker Misal Sini misalnya kasusnya Ada seorang perempuan Megang sebuah buku Perempuan yang pasti perempuan Dati L Sedangkan buku Itu adalah maskulong Ya Jadi bagaimana Cara menyebutkan Itu adalah buku miliknya Milik si perempuan itu Jadi Jawabannya adalah Bukan Salif Tapi Song liba Song liba Bukan salif Jadi jangan sampai ketuker Jadi teman-teman Memposisikannya adalah Yang ditinjau itu Yang dilihat Dan yang diucapkan itu Adalah si benda Yang dulu Berhati orang yang Seperti itu Jadi jangan sampai salah teman-teman Misal Ada lagi contoh Lagi ya Misalnya Ada Anak-anak nih Berarti Dia itu Maskulong Tapi dia dalam bentuk Jamat Tiga il Plurial yang di bawah Il paling bawah Nah Tapi Mereka itu Memegang Satu Bunga Misalnya Satu Apa namanya Satu buket Bunga Kalau di Prancis itu buket Itu buket Sampai sama Buket Terbaiknya Kalau di Indonesia Jadi ya Se Sele buket De fleur Kalau misalnya Diaktif berjelas Siapa yang punya Nah kalau disini kan Kepemilihkan Jadi Se Le Sele buket Gitu Jadi jangan Sampai salah Teman-teman Jangan sampai Keput Ini Maaf Dan Contohnya Disini Abel Jeter Present Monami Kalau Anu Atau Masukul Jadi Monami Cata Lepasnya Ada Untuk Penggunaan Teng Kota Jadi Uwasyet Tuta Mon Montra Itu Adalah Jam Montra Itu Adalah Sembilis Sembilis Caya dit Taman Taman Entendu Jai Deseret Jai Deseret Reçu Reçu Deseret Fohar Ia Basanya Baf Ia Passe Pose Jai Deseret Su Tapui Kurier Tu Ima Caya Kurier Tu La Kurier Masculan Kena Mbun Ipe Si Ima Nya Anda Jadi Vot Terkui Lanjut Disini Ada Untuk Penggunaan Ler La Plupa Depay Pesimis Fas Aler Ekonomik Kenapa Ler Ekonomik Disini Ekonomi Dalam Bahasa Prancis Itu Dia Termasuk Femin Ler Ekonomik Lalu Ada Penggunaan Som Dan Sa Som Telefon Telefon Itu Telefon Portable HP Itu Dia Maskulan Terus Kalau Notre Disini Contohnya Adalah Notre BB 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 B Jadi Maskulan Kalau Yang Bentuknya Sama Dia Maupun Dia Maskulan Ataupun Feminan Tapi Ini Sanggul Dile Untuk Tunggal Itu Cuma Notre Votre Sama Le Sisanya Beda Jadi Harus Dipatikan Ada Yang Menanyakan Dulu Jadi Teman Teman Diharapkan Untuk Mengerjakan Karena Ini Berpengaruh Pada Nilai Tapi Quiznya Itu Nanti Berpengaruh Untuk Nilai Kehadirat Bukan Nilai Kemampuan Jadi Beda Kalau Mau Sambil Dikerjakan Sekarang Boleh Karena Kita Akan Bahas Soalnya Boleh Di Perlegan Artikan Cancer Kalau Bisa Dikerjakan Sekarang Juga Boleh Dan Ikuti Petunjuk Pekerja Karena Soalnya Saya Bantu Bacaan Dan Saya Bantu Artikan Dan Saya Bantu Jawab Dan Di sini Agar Bisa Memang Di konteks Bisa Dipresentasikan Kalau Misalnya Ini Bang Sampean Yang Presentasi Pakai Microsoft Edge Jadi Bisa Sekalian Coret Coret Gitu Takutnya Nge-like Akunya Ya Itu Dia Tapi Dicoba Dulu Aja Bang Gak Apa-apa Kita Pelan-pelan Ini Saya Sudah Siap Si Cuman Kurang Meluas Pergerakannya Gimana Di Akhir Kalau Misalnya Buka Tab Baru Bentar Ini Gak Bisa Tapi Mungkin Di Buat Oke Sebentar Karena Ini Pertama, jadi, lisa se-message et répondez aux questions suivantes. Jadi, di sini disajikan sebuah message, pesan. Di sini pesannya ditulis di Montpellier, di Jouan. Pertama, di Jouan, di Kota Montpellier, Tanas Proudunis. Salut Christophe, l'été c'est le vent et en juin et le beau jour sont là. Pour faire ça, nous organisons un barbecue à la campagne dans 15 jours, le samedi 25. Nous t'attendons vers 18h avec toute ta petite famille. Je compte sur ta femme pour apporter un désert. Envoie-moi un mot pour confirmer votre présence. A bientôt, Claude. Kita mengambil dulu informasi dari pesan di sini. Mungkin di sini, aku mau bagikan untuk link, apa namanya tadi? Link jamboard ini. Biar teman-teman nanti, biar telah artinya apa ya. Jadi, teman-teman, yang pertama, informasi yang bisa saya dapatkan, pertama, mengenai kapan ditulis, kapan ditulisnya surat ini, yaitu tanggal 10 Juni dan tempatnya di Moombe. Siapa yang menulis? Claude. Siapa yang menerima? Atau Claude menulis kepada siapa? Pesan ini, atau surat ini, yaitu kepada Christophe. Boleh di-zoom. Jadi, halo Christophe, lete itu adalah summer dalam bahasa Anggis, alias musim panas. Lete, c'est le 21 juin et le beau jour son la. Musim panas ada di tanggal 21 Juni dan hari-hari indah akan ada. Untuk melayakannya, Pufet desat nous organisons en barbecue à la campagne Dangkeng Jour. Desama di Fongsheng. Untuk melayakannya, kami mengorganisasikan, maksudnya kayak membuatlah, membuat sebuah pesta barbecue à la campagne, itu di puncak, ya. Di puncak sebuah bukit, ya, à la campagne, itu. Dangkeng Jour. Jour itu jam 15, alias jam 3 sore. Di tanggal 25 hari Sabtu, samedi. Nous t'attends donc vers 18 heures avec toute petite famille. J'y'oum. Jadi, kami menunggu kamu sekitar jam 18 atau jam 6 sore dengan seluruh keluarga kecil kamu. J'y'oum sur ta femme pour apporter en deux. Saya berharap bahwa istri kamu membawakan sebuah dessert. nehmen à l' Kelsey. Am vu au m'oum, itu kirimkanlah saya sebuah kata. Ammu pour ong vimé pour que préseuse. Untuk mengkonfirmasikan kehadiran kamu nanti Abiyanto, sampai jumpa Claude Pertanyaan pertama Siapa yang Kepada siapa Claude mengirimkan surat tersebut? Ada yang bisa menjawab? Boleh Claude, kepada Christopher Betul Kepada Christopher Nanti ditulisnya Christopher Jangan kayak Claude Ecri A Christopher Itu nanti bahasanya panjang Nanti itu untuk level A2 Jangan A1 cukup jawabannya saja Nanti untuk jawabannya gitu ya Yang kedua Ilwi Ecripur Disini ada tiga Pilihan Ilwi Ecripur Si Claude Menuliskan surat ini Kepada Christophe Ilwi Ecri Itu namanya COI Kepada siapa? Dan untuk apa? Yang pertama A2 Dwi Ecripkan suwete Soanniversal Jadi Si Claude Ehm Meng Suwete Itu lebih kayak Merayakan Atau mengaturkan terima kasih Bisa juga Merayakan lah Bisa juga pada umumnya surete Merayakan Anniversal Anniversal itu adalah ulang tahun Berarti ulang tahunnya si Christophe Itu untuk pilihan pertama Pilihan kedua Le felicité de son travail Disini le Disini merujuk kepada Christophe Disini komplomo objek kira-kira Kalau di secara grammer Felicité itu merayakan juga De son travail Jadi merayakan Misalnya dia mendapatkan Pekerjaan baru Lalu yang C Langvite a un soare Langvite itu mengundang Un soare Disini maksudnya bukan sebuah sore ya Disini lebih ke sebuah jamuan Sebuah makan malam Un soare Jadi kira-kira yang mana jawabannya A, B, atau C B Apakah B Ada yang punya jawaban lagi A Ada yang punya jawaban lain Selain saya Julianti Jadi nanti boleh disilang boleh Ataupun nanti disebelahnya nanti Aluye keripun Nanti bisa Menurutnya itu boleh Bikin nanti Akhirnya teman-teman Gak bisa Menjelang itu Terus yang ketiga Claude Propos Deretruwe Sesami Jadi Claude Propos Disini saya Menyarankan 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 Untuk bertemu dengan Christoph itu pada tanggal berapa Bikinnya kalau Kedepannya sudah Dia Dia Sampai kamu A A F R Dari sekelilingi tanggalnya 21 Juni 21 Juni atau 25 Juni Itu apa jawabannya Ada yang bisa menjawab Ada yang bisa menjawab Di tanggal berapa kali Bisa menjawab Berapa kali Bisa menjawab Berapa kali Bisa menjawab Bisa menjawab Tanda berapa Ada yang tahu 21 juang 25 yang menajuk baik Oh 25 Tapi kalau gitu mengajak Dua tanggal Harus di analisis gitu Jadi harus tahu dulu Karena banyak Soalnya begini Jadi agamanya salah jadi harus Di manusia Untuk kompromosional Itu waktunya Suaranya Dengar jelas Masih Mungkin mohon maaf Abang boleh lift Kemudian masuk kembali Halo Oke Aku ulangin lagi ya Claude propose The retruve sesami Le 20 Saint juan Atau tanggal Di tanggal 25 Juni Jawabannya adalah C Oke Nomor 4 U Aliyah Lafet Dimanakah Pesta tersebut Diselenggarakan U itu dimana ya Teman-teman Aliyah itu tempat Jadi dimana tempat itu Diselenggarakan Dimana tempat Lafet itu Pesta itu diselenggarakan Apakah di gunung Yang A Yang kedua Apakah di puncak gunung Yang ketiga Apakah di laut Tapi konteks disini pantai Maksudnya Kalau alamnya Ada yang tahu jawabannya Alakampagne Betul Alakampagne Jadi jawabannya yang B Nah selanjutnya Kedua Apakah Sejaknya Doaf itu dari kata Devoir Artinya harus Itu kata kerja Devoir Dari Doaf itu adalah Bentuk Pluriel Bentuk orang ketiga Pluriel Yaitu Il-L Yang pakai S belakangnya Nah Yang harus dibawa Oleh Kristof Dan Keluarganya Ataupun disitati Disuratnya adalah Istrinya Apakah A Yang pertama Ini adalah bunga Yang B Kue Yang ketiga Mainan Kayu Kira-kira Jawabannya A B A A C Sepertinya B Kak Betul Karena disini Jawabannya adalah Desert Desert Itu artinya Desert Makanan menutup Gitu Oke Kita ke Eksersis 2 Nah disini Agak Mulai panjang Tekstnya Vous êtes étudiant Et vous cherchez Un travail Pendant Les vacances D'été Vous êtes libre A partir du 1er Juillet Vous lisez Ces annonces Répondez Aux Questions Itu nanti Kalau biasanya Lagi soal Apa soal Listen Masih kayak gitu Oke Jadi disini Permasalahannya Kamu ada Anda adalah Seorang mahasiswa Dan Anda Mencari Sebuah Pekerjaan Di saat Liburan Musim Panas Les vacances D'été Vous êtes libre Anda Memiliki Waktu luang Ataupun Anda Libra Sebenarnya Bebas sih Bisa dibilang Tapi konteksnya Jadi Anda memiliki Waktu luang Vous êtes libre A partir du 1er Juillet Anda Memiliki Waktu luang Dimulai Dari Tanggal 1 Juli Eh maaf Bentar A partir Kalau A partir Berarti sampai Tanggal 1 Juli Sudara Sudara